Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Umat TV yang kami muliakan, Himmah Al-Aliyah. Himmah yang berarti cita-cita, semangat atau spirit. Al-Aliyah itu adalah tinggi dan mulia. Maka seorang Muslim itu hendaklah dia memiliki cita-cita, semangat yang tinggi, yang mulia. Oleh sebab itu, apapun latar belakang kita, apapun latar belakang profesi kita, apapun latar belakang pendidikan kita, ataupun latar belakang sosial kita, maka seorang Muslim hendaklah dia memiliki Himmah yang tinggi. Himmah Al-Aliyah itu sangat banyak dicontohkan di dalam surat-surat ataupun firman Allah SWT. Salah satunya adalah sebuah ayat yang senantiasa akan dihafalkan dan diingat oleh para pendidik, yaitu, Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina kurrata'ayun wa ja'alna lilmuttaqina imamah. Maka kalimat wa ja'alna lilmuttaqina imamah itu adalah sebuah contoh Himmah Al-Aliyah. Dimana dalam doa tersebut, kita meminta agar kita menjadikan sebagai seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah sebuah cita-cita yang sangat mulia. Akan tetapi, pemimpinnya, maka tentulah dia memiliki kedudukan lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya. Maka orang yang bertakwa dipimpin oleh mereka-mereka yang memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan itu adalah Himmah Al-Aliyah. Cita-cita yang tinggi, Para pemeriksa yang dimiliki oleh Allah SWT merupakan sebuah kebutuhan individu seorang muslim. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja. Karena kalau biasa-biasa saja, maka kita akan mudah terhanyut oleh gelombang zaman. Oleh karena itu, kalau Anda seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang paling tinggi dalam prestasi belajarnya. Kalau Anda adalah seorang pengusaha, maka jadilah pengusaha yang paling sukses di bidangnya. Kalau Anda adalah seorang pendidik, maka jadilah pendidik yang melahirkan anak-anak didik yang paling sukses di bidangnya. Kalau Anda adalah seorang tua, maka jadikanlah anak-anak Anda sebagai seorang yang memiliki Himmah Al-Aliyah. Sehingga, kalau setiap individu muslim itu memiliki Himmah Al-Aliyah, maka kita akan dapati generasi-generasi sebagaimana generasinya para sahabat RA. Mereka adalah didikan Rasulullah SAW yang memiliki cita-cita yang tinggi. Abu Bakar dengan cita-citanya yang tinggi, maka beliau menjadi sosok muslim yang terbaik di zamannya. Umar bin Khattab RA. Dengan Himmah Al-Aliyah, maka beliau menjadi pemimpin yang disegani di zamannya. Usman bin Afan RA, maka beliau dengan Himmah Al-Aliyahnya, beliau menjadi seorang suri toladan, baik sebagai seorang saudagar maupun sebagai seorang pemimpin yang tinggi. Ali bin Abi Talib, maka dia menjadi seorang generasi muda, yang dia menjadi contoh suri toladan bagi zamannya. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, maka hendaklah kita dan orang-orang di sekitar kita memiliki Himmah Al-Aliyah. Mudah-mudahan dengan itu semua, maka keadaan kaum muslimin, terutama diri pribadi kita dan orang-orang terdekat kita, memiliki semangat yang mulia dan semangat yang mulia itu tujuan akhirnya adalah surganya Allah SWT. Demikianlah sebuah renungan singkat dari kami tentang cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan sekelumit yang sedikit ini bisa kita resapi, kita pahami, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bilai Taufiq wa Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.